Pada minggu, 14 April 2024, Rusia mengatakan bahwa pihaknya sangat pihatin dengan serangan Iran terhadap Israel. Rusia juga meminta semua pihak untuk menahan diri. Namun, Rusia mengatakan ketegangan akan tetap tinggi sampai konflik antara Israel dan Palestina diselesaikan. Mengutip Reuters, Iran menyerang Israel untuk membalas dugaan serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada tanggal 1 April yang menewaskan Komandan Penting Garda Revolusi Iran dan menyusul bentrokan berbulan-bulan antara Israel dan sekutu regional Iran. Kami menyampaikan keprihatinan ekstrim kami atas eskalasi berbahaya lainnya di kawasan ini. Kami menyuruhkan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan mengenai serangan Iran. Rusia mencatat bahwa Teheran melakukan serangan itu dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri setelah serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Damascus yang dikutuk Moskow, Rusia tidak mengutuk serangan Iran terhadap Israel. Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan Iran, mengatakan bahwa Barat telah memblokir upaya Dewan Keamanan PBB untuk menanggapi serangan Israel di kompleks kedutaan. Kami telah berulang kali memperingatkan bahwa banyaknya krisis yang belum terselesaikan di Timur Tengah, terutama di zona konflik Palestina-Israel, yang seringkali dipicu oleh tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab, akan meningkatkan ketegangan, kata Kementerian tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian melalui telepon pada hari Minggu. Situasi yang semakin meningkat di kawasan dan tindakan provokatif baru yang berbahaya dapat menyebabkan peningkatan ketegangan, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pembacaan seruan tersebut. Terima kasih telah menonton!